Halo teman-teman, kembali lagi di Tentang Suara Channel Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya Agar channel ini cepat berkembang Di video kali ini, kita akan belajar mengenal transportasi laut Ayo kita mulai Sampan Sampan adalah sebuah perahu Tiongkok yang memiliki dasar yang relatif datar Dengan ukuran sekitar 3,5 hingga 4,5 meter Yang digunakan sebagai alat transportasi sungai dan danau atau menangkap ikan Kapal Barang Kapal Barang adalah kapal yang berfungsi sebagai pengangkut barang Yang umumnya dilakukan dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kapal Penumpang Kapal Penumpang Kapal Penumpang adalah kapal yang berfungsi sebagai pengangkut penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya Kapal Penumpang Kapal Penangkap Ikan Sesuai namanya, kapal ini dipungsikan untuk menangkap ikan Melayan biasanya dapat memanfaatkan alat transportasi ini untuk menangkap ikan dalam jumlah yang besar Kapal Penumpang Ikan Kapal Penelamat Kapal Penelamat adalah kapal yang mempunyai fungsi yang sangat krusial di saat ada musibah yang terjadi di wilayah perairan Misalnya kapal tanggelam Kapal Perang Kapal Perang adalah kapal yang hanya dimanfaatkan ketika perang terjadi Kapal jenis ini juga mempunyai beberapa jenis turunan Salah satunya adalah kapal induk Hai teman teman Itulah beberapa alat transportasi yang ada di laut Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya teman teman Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah